Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kembali lagi di youtube channel aku Nurmah Maro Oke guys Selamat datang untuk calon Peserta kartu prakerja di gelombang 19 Jika kalian sedang menonton video aku yang ini Aku ada sedikit tips Agar bisa lolos di gelombang 19 ini Nah tipsnya seperti apa sih Yuk simak videoku sampai habis Tanpa skip ya Supaya mudah mengerti dan mudah dipahami Oke buat kalian yang baru gabung Atau join di youtube channel aku Dan belum subscribe youtube channel aku Yuk bantu support dan dukung youtube channel aku Caranya gampang banget Kalian tinggal tekan tombol subscribe Lalu tekan tombol notifikasi loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari aku Atau informasi-informasi terbaru seputar kartu prakerja Yang insya Allah akan bermanfaat untuk kalian semua Karena untuk beberapa hari ke depan Aku akan selalu upload seputar kartu prakerja Yang insya Allah akan bermanfaat untuk kalian semua Oke lanjut aja simak videonya sampai habis Let's go Oke teman-teman Gelombang 19 malam ini akan resmi ditutup Jadi buat teman-teman yang pengen tahu Apakah nanti teman-teman adalah calon peserta prakerja di gelombang 19 yang akan lolos Jadi gini teman-teman tipsnya Yang pertama-tama Kalian harus memastikan bahwa data kalian itu tidak sedang menerima bansos atau bantuan sosial Karena jika kalian terdaftar menjadi anggota bansos atau bantuan sosial Maka sudah dipastikan kalian tidak akan lolos di kartu prakerja gelombang 19 ini Dan yang kedua pastikan kalian tidak terdaftar atau tidak sedang mendaftarkan sebagai penerima bantuan dari pemerintah ya Entah itu bantuan UMKM ataupun lainnya Jadi kalau data kalian sudah terdaftar sebagai bagian dari penerima bantuan pemerintah Itu sudah dipastikan kalian tidak akan lolos atau gagal lolos di gelombang 19 ini Jadi kalian harus benar-benar make sure Apakah kalian pernah mendaftarkan atau terdaftar sebagai anggota penerima bansos atau bantuan dari pemerintah Karena jika kalian terdaftar dari dua anggota bansos ataupun bantuan pemerintah Maka dinyatakan kalian sudah pasti bakal gagal dari peserta kartu prakerja di gelombang 19 ini Tetapi jika kalian tidak terdaftar ada kemungkinan kalian bisa lolos di gelombang 19 ini Jadi aku ingatkan coba kalian make sure benar-benar apakah data kalian itu terdaftar atau tidak Karena jika kalian terdaftar menjadi anggota penerima bansos atau bantuan pemerintah Itu pastinya sulit ya untuk lolos di gelombang 19 ini Pastinya tidak mungkin dong double-double Misal kalian sudah menerima atau sedang menerima bantuan pemerintah atau bansos Terus kalian pasti bakal lolos dari gelombang 19 ini Itu enggak ya teman-teman Jadi enggak bakalan double-double Nah jadi salah satunya aja Antara kalian menjadi penerima bansos atau penerima bantuan pemerintah Atau kalian bisa lolos di anggota gelombang 19 ini Jadi itu salah satunya aja ya teman-teman Nah kalau teman-teman mau lolos di gelombang 19 Teman-teman lebih baik make sure Teman-teman termasuk anggota penerima bansos dan bantuan pemerintah atau tidak Oke teman-teman cukup sekian untuk video aku kali ini Semoga di video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya Dan ingat aku ingatkan sekali lagi pastikan teman-teman tidak sedang terdaftar atau mendaftar Atau menjadi salah satu yang sedang menerima bansos atau bantuan pemerintah Dan untuk kalian yang baru join atau baru gabung di youtube channel aku dan belum subscribe youtube channel aku Yuk bantu support dan dukung youtube channel aku Caranya gampang banget Kalian tinggal tekan tombol subscribe lalu tekan tombol notification loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari aku Atau informasi-informasi seputar kartu prakerja Yang insya Allah akan bermanfaat untuk kalian semua pastinya Karena untuk beberapa hari ke depan aku akan selalu upload seputar kartu prakerja Yang insya Allah akan bermanfaat untuk kalian semua Dan untuk kalian jika kalian menyukai video aku yang ini Kalian bisa kasih like ya Jangan lupa like video-video aku yang lainnya juga Jangan lupa bantu share di social media manapun See you next my video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye